Ada karma, tangisan, malapetaka Yang akan dirasakan oleh Seseorang yang tidak suka dengan keluarga kamu Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rahayu temanku dan sahabatku Terima kasih Masih setia Di channel Zodiac Darian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi Dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas jendela rating Ada malapetaka, kehancuran Untuk keluarga yang tidak suka Membenci atau mungkin ya Memiliki intervensi yang kurang baik Terhadap keluarga kamu Jadi ada keluarga yang tidak suka dengan kamu Dan saat ini sudah mulai merasakan Terjadinya tangisan, kehancuran Dan juga malapetaka yang terjadi Nah seperti apa Situasi yang muncul dan seperti apa Situasi yang kamu rasakan Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan Kesalahpahaman dan kita langsung buka Satu kartu Seperti apa yang terjadi Posisi yang saat ini muncul adalah Memang ada beberapa keadaan yang mereka Itu berada dalam satu fase Yang memang juga merasakan Adanya situasi yang tidak begitu baik Yang ada di dalam posisi mereka Secara keseluruhan Sehingga apa dalam situasi yang muncul Dalam situasi yang terjadi saat ini Mereka pun juga merasakan Ada beberapa keadaan-keadaan yang terjadi Di dalam posisi diri kamu Secara keseluruhan Jadi apapun yang kamu rasakan saat ini Tetap harus bisa bersyukur Walaupun ada beberapa orang yang tidak suka dengan kamu Cuekin saja Sekarang yang terpenting adalah Kamu harus bisa untuk lebih terfokus Dengan apa yang kamu kerjakan Harus bisa terfokus dengan apa yang kamu dapatkan Contoh juga Di dalam posisi kamu saat ini Kamu juga terus memperoleh Kamu terus mendapatkan Segala situasi yang terus positif Yang ada di dalam diri kamu Sehingga memang kalau bisa kita katakan saat ini Posisinya adalah Kamu juga wajib untuk betul-betul bersyukur Karena kamu juga akan diangkat derajatnya tinggi Dan kamu juga akan merasakan Ada beberapa situasi-situasi yang terus positif Yang ada di dalam posisi diri kamu Dan kemudian soal kerejikian Secara personal Diri kamu pun juga akan terus merasakan Ada beberapa situasi personal yang terus meningkat Terkait dengan posisi kerejikian kamu Jadi kalau kita berbicara Soal posisi rezeki Kamu juga tidak perlu ada ketakutan Tidak perlu Ada sesuatu yang harus kamu khawatirkan Dan juga tidak perlu ada sesuatu yang harus kamu takutkan Secara berlebihan Kenapa? Dalam posisi saat ini Kamu pun juga masih bisa untuk bertemu Dengan beberapa hal baik Dan juga masih bisa untuk bertemu Dengan beberapa hal positif yang ada Di dalam posisi kamu secara keseluruhan Dan kemudian Kamu juga jangan terlalu takut juga Dengan beberapa masalah-masalah yang bisa saja terjadi Pada posisi saat ini Karena apa? Kalau kita lihat pada posisi saat ini Memang ada beberapa problem Memang ada Beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi Tapi serasa disini Kamu pun juga masih harus bisa untuk lebih bersyukur Dengan beberapa keadaan-keadaan yang kamu rasakan Yang terpenting adalah Kamu terus bisa untuk memperoleh Hal-hal yang positif dalam diri kamu Nah situasi yang baik ini Situasi yang positif ini Sepertinya yang membuat mereka itu sakit hati Sepertinya yang membuat mereka itu dalam kondisi yang iri Jadi mereka ini tidak suka dengan perkembangan-perkembangan yang baik Tidak suka dengan perkembangan positif yang ada Di dalam posisi diri kamu Jadi memang yang harus dilakukan oleh diri kamu Ya sudah Tidak usah pedulikan dengan hal itu Dan kamu harus fokus Dengan apa yang bisa kamu kerjakan saat ini Terus juga dalam kehidupan kamu saat ini Kamu juga akan terus mendapatkan Situasi-situasi yang baik Terus mendapatkan beberapa Situasi-situasi yang positif yang terus terjadi Di dalam posisi diri kamu Sehingga dalam posisi saat ini Kamu juga tidak perlu Ada ketakutan dan juga tidak perlu Ada kekhawatiran-kekhawatiran yang harus dikhawatirkan Secara berlebihan Dan kemudian bagi mereka Yang mungkin saat ini juga membenci kamu Tidak suka dengan keluarga kamu Sebenarnya tanpa kamu sadari Mereka saat ini pun juga sedang merasakan Ada beberapa kemungkinan masalah-masalah yang terjadi Mereka dalam kondisi yang memang sangat iri Dengan kebahagiaan kamu Sedangkan apa Situasi mereka saat ini Itu jauh dari kebahagiaan Mereka sedang dihantui Dengan beberapa problem Mereka sedang dihantui Dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang muncul Ada masalah inilah Ada masalah itulah Dan juga Ada beberapa masalah-masalah yang lainnya Sehingga apa Dalam situasi yang terjadi saat ini Mereka pun juga dalam kondisi yang sebenarnya Dalam keadaan-keadaan yang cukup bingung Bagaimana Untuk menyelesaikan masalah yang ada Dan mereka juga pengen bahagia Tapi masalah terus mengekor Di belakangnya Sehingga mereka pun justru malah Waktunya saat ini habis Untuk apa Menyelesaikan Beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi Di dalam posisi diri mereka Sehingga apa Mereka pun juga saat ini dalam kondisi yang betul-betul Kesulitan Dalam kondisi yang betul-betul Kesusahan Untuk menyelesaikan beberapa masalah-masalah yang terjadi Sehingga apa yang terjadi pada diri mereka Ya memang adalah situasi yang rumit Mereka juga merasakan Kondisi yang susah Sehingga memang kalau bisa dikatakan Dalam situasi yang muncul saat ini Mereka betul-betul dalam keadaan yang merasakan Situasi yang bingung Untuk menyelesaikan masalah yang ada Ditambah lagi Ada beberapa emosi-emosi yang tidak terkendali dengan baik Sehingga apa Dengan adanya emosi yang tidak terkendali dengan baik Mereka sangat jauh Dari keberhasilan Dan sangat jauh Dari beberapa hal positif Dan mereka saat ini pun juga sedang merasakan Beberapa situasi yang tidak begitu bagus Secara kesehatan psikologisnya Sehingga apa Untuk satu keluarga yang meminci keluarga kamu ini Sebenarnya juga sedang merasakan Ada beberapa problem Sedang merasakan Ada beberapa Permasalahan-permasalahan yang memang Secara menyeluruh Ada beberapa keadaan yang saya rasa juga mereka sedang bingung Bagaimana caranya untuk menyelesaikan Perkara-perkara yang terjadi Dan mereka pun juga dalam keadaan yang memang juga sebenarnya Membutuhkan bantuan Membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan semua perkara-perkara yang muncul Sehingga dalam kondisi saat ini Mereka pun juga dalam keadaan yang saya rasa juga mengalami kesulitan untuk menyelesaikan dan juga menuntaskan beberapa masalah-masalah yang terjadi dan mereka satu keluarga juga berada dalam satu keadaan yang memang juga cukup positif yang terjadi di dalam semuanya yang terjadi di dalam diri mereka Jadi mereka pun juga bingung bagaimana kondisi ini bisa terjadi Sebenarnya simple saja Mereka itu juga saya rasa adalah representasi dari perbuatan mereka Jadi perbuatan buruk mereka itu akan berbalik dan berdampak kepada mereka sendiri Sehingga saat ini Mereka juga merasakan ada beberapa problematika Merasakan ada beberapa masalah-masalah yang terus terjadi Ada masalah inilah Ada masalah itulah Dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya Sehingga dalam posisi saat ini Mereka pun juga dalam kondisi yang sedang diselimuti Dengan kebingungan Untuk menyelesaikan masalah yang terjadi Sehingga ya memang inilah Kondisi yang terjadi Sekeluarga yang membenci kamu Sekeluarga yang menzolimi kamu Saat ini dalam situasi kesengsaraan Dan juga mendapatkan malapetaka Beberapa permasalahan-permasalahan yang terus mereka hadapi Jadi ya kurang lebih seperti ini situasinya Sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat dan sukses selalu Untuk teman-teman siapapun itu Yang beruntung menemukan video ini